Tol Pekanbaru Bang Kinang resmi dibuka pada Kamis 27 Oktober. Operasional Tol Pekanbaru Bang Kinang dibuka oleh Gubernur Riau Syamsuar sekitar pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Dengan sudah berjalannya operasional tol tersebut, maka masyarakat dapat melintas secara gratis selama masa sosialisasi. Saat membuka tol Pekanbaru Bang Kinang, Syamsuar didampingi Kapolda Riau, Irjen Mohamad Iqbal, Branch Manager Tol Pekanbaru Bang Kinang Indrayada, PJ Bupati Kampar Gamsol, dan Pejabat Forkopim Daryaw. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiyo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Syaiful. Ya, baik rekan meh dan pemiksa Tribuners dimanapun berada, dapat kami informasikan bahwa tol Pekanbaru Bang Kinang yang memiliki panjang 31 km, ini resmi dibuka dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan peresmian ataupun operasional Gubernur Riau, Samsuar, bersama dengan PJ Bupati Kampar, Kamsol, dan Pejabat Forkopim Daryaw, baik di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, maupun juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Dapat kami informasikan rekan meh dan pemiksa bahwa tol Pekanbaru Bang Kinang ini merupakan salah satu dari seksi tol Pekanbaru Padang yang saat ini masih di kesehatan pengerjaannya. Dan informasi yang kami dapatkan dari PT Utama Karya bahwa untuk tol Pekanbaru Padang sendiri saat ini progresnya sudah berjalan 65% dan ditagetkan di tahun 2024 nanti akan terhubung. Namun untuk sementara ini tol Pekanbaru Bang Kinang ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan, baik kendaraan golongan 1, kendaraan golongan 2, dan 3. Karena saat ini masih dalam masa uji coba, maka tol Pekanbaru Bang Kinang ini masih gratis, artinya pengendara tidak dipungut bayaran jika ingin melintas di tol Pekanbaru Bang Kinang ini. Informasi yang kami dapatkan dari pihak utama karya, diperkirakan masa uji coba berlangsung sampai 2 hingga 3 pekan ke depan. Artinya selama masa uji coba berlangsung, maka pengendara yang melintas di tol ini tidak akan dipungut biaya, namun tetap menggunakan kartu e-toll untuk masuk ke dalam pintu tol. Dapat kami informasikan juga bahwa tol Pekanbaru Bang Kinang ini hanya memiliki satu pintu tol, yaitu yang berada di Bang Kinang Seberang, sehingga pengendara yang masuk dari Pekanbaru menuju ke Bang Kinang itu tidak melewati pintu tol, hanya nanti pas pengendara ingin keluar baru menemukan pintu tol yang ada di Bang Kinang Seberang. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada pengendara yang akan masuk tol dari arah Bang Kinang menunjukkan baru, mereka langsung menemukan pintu tol dan mereka nanti masuk tol dan keluar tol itu tidak lagi melewati pintu, karena pintu tol di Pekanbaru Bang Kinang ini hanya ada satu. Kemudian untuk rest area, saat ini belum dibuka karena memang tol yang dioperasikan saat ini, ini panjangnya hanya 31 km, sehingga rest area belum dibuka. Sedangkan untuk peresmiannya sendiri, rekan medan pemiksa, kami informasikan bahwa sampai saat ini, pemerintah Provinsi Riau dan Utama Karya belum mendapatkan jadwal yang pasti, karena sesuai rencana nanti peresmian akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sehingga pemerintah Provinsi Riau dan Utama Karya masih menunggu jadwal dari standar kepresidenan terkait kapan tol ini akan diresmikan. Namun saat ini tol sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Begitu rekan medan, kami kembali di studio. Terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!